Jangan ibu bapak sekalian goyah dengan perkataan orang Ini kan zaman udah zaman fitnah banget Apalagi sedang ngetrend nih Karena jilbab gak wajib Anak kita yang usia 7 tahun 8 tahun Abah-abah Emang betul jilbab gak wajib Ya Allah nak Dari mana kamu denger nak Dari Youtube Waduh repot juga ini Hadirin Jilbab gak wajib itu keterlaluan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bitaqwa Allah Fakat fazal muttaqun Kala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu Taqwa Allah haqqatu qatih Wala tamucunna illa wa antum muslimun Alhamdulillah Para hadirin Kau muslimin Wala hadirat Kau muslimat Para jamaah yang dirahmati Allah ta'ala Buji syukur kehadiratnya Atas segala Limpahan ne'matnya pada kita Terutama sekali Ne'mat iman Islam Sehat Afiat Salawat Beserta salam Semoga senantiasa Tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad S.A.W Beserta keluarga Para sahabatnya Serta umatnya Yang istiqamah Sampai akhir zaman Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin Hadirat Bapak ibu sekalian Raihlah Rumahmu Di syurga Pada surat Ali Imran Surat ketiga Ayat 133 Ya 133 dulu Kita buka dulu Ayat perdana Allah sendiri yang Perintahkan kita Untuk Bersegera Mencari Ampunan Dan syurga Allah Bersegeralah Kalian Kepada Ampunan Tuhan Kalian Yang Ampunan Ampunan Ini Bersergera Udah kami Bahas Berapa Bulan Lalu Sekalipun Belum Komplit Poin Poin Itu Ada Sampai 25 Tapi Belum Komplit Ya Karena Bukunya Pun Belum Dicetak Lagi Musim Hujan Percetakannya Pada Tutup Saya Belum Cetak Lagi Itu Belum Ada Waktu Kemudian Allah Katakan Wajan Natin Dan Bersegeralah Kalian Kepada Surga Allah Yang Perintahkan Bersegera Kepada Surga Ini Nanti Ardu Hassama Wadual Ardu Yang Luasnya Adalah Seluas Langit Dan Bumi Yang Allah Sediakan Bagi Orang Orang Bertakwa Ini Saya Mau Bahas Sejenak Surga Seluas Langit Dan Bumi Bapak Ibu Surga Seluas Langit Dan Bumi Ini Belum Lagi Ditafsir Dengan Secara Terperinci Dalam Hadis Hadis Sohih Ya Jadi Bukan Nilai Surga Seorang Beriman Di Akhirat Itu Adalah Seluas Langit Dan Bumi Saja Ini Belum Ditafsir Nanti Kalau Sudah Ditafsir Coba Kita Buka Hadis Dalam Sohih Bukhari Kenapa Bu Takut Ya Bu Kalau di Bekasi Kucingan Takut Tama Saya Bu Kita Buka Hadis Pada Sohih Bukhari Nomornya Sudah 7000 Sekian 6000 Sekian Hadirin Nabi Salah Salam Bersabda Tafsiran Daripada Surga Ini Bukan Hanya Seluas Langit Dan Bumi Ya Yang Allah Firmankan Tadi Belum Ditafsirkan Lagi Contohnya Ini Pada 6202 Nabi Bersabda Ini La'alam Akhir Ahlin Nark Huruja Sungguh Aku Mengetahui Kata Rasul Orang Yang Terakhir Dikeluarkan Dari Api Neraka Ya Allah Ini Ibu Ibu Udah Selamat Ini Karena Aktor Nya Bukan Wanita Aktor Nya Laki Laki Kata Rasul Udah Aman Ya Bu Ya Orang Terakhir Dikeluarkan Dari Api Neraka Wa Akhir Ahlil Jannah Duhulan Dan Orang Terakhir Dimasukkan Kedalam Surga Berarti Orang Paling Akhir Masuk Surganya Ya Orang Orang Yang Udah Masuk Neraka Dulu Tapi Karena Imannya Masih Ada Maka Setelah Dosa Dosanya Dibersihkan Oleh Allah Di Dalam Neraka Kemudian Dia Dikeluarkan Dari Neraka Jahannam Kemudian Dimasukkan Kedalam Surga Yaitu Rojulun Seorang Laki Laki Ibu Ibu Udah Selamat Tapi Dalam Hadis Lain Penduduk Neraka Paling Banyak Wanita Wanita Satu Satu Dia Rojulun Seseorang Seorang Laki Laki Kata Rasul Dia keluar Daripada Neraka Dengan Merangka Maka Allah Katakan Faya Kulullah Allah Berfirman Idhab Udah Mas Jangan Sedih Kamu Faduk Lil Jannah Masuk Surga Udah Saya Maafkan Dosa Dosamu Ini Orang Masih Punya Iman Kalau Tidak Punya Iman Sudah Tidak Ampun Lagi Nanti Kami Tampilkan Dalil Dalil Akhirnya Dia Mulai Datang Kepintu Surga Dia Lihat Kedalam Surga Dia Melihat Ya Allah Surga Udah Penuh Akhirnya Dia Balik Kepada Allah Dia Bertanya Ya Rabbi Ya Allah Tuhanku Wajat Tuhak Saya Dapati Surga Mal Sudah Penuh Ya Allah Ya Allah Surga Udah Penuh Allah Berfirman Idhab Mana Surga Sudah Penuh Kamu Aja Yang Melihatnya Sambil Pesimis Udah Kamu Jangan Sedih Lagi Kan Udah Dikeluarin Dari Neraka Karena Emang Dikeluarkan Dari Neraka Dalam Terhuyung Huyung Masih Masih Agak Bindeng Masih Agak Pusing Akhirnya Allah Katakan Sana Masuk Surga Yang Kedua Dia Bilang Lagi Ya Allah Surga Udah Penuh Sampai Yang Ketiga Akhirnya Berharap Berharap Jadi Orang Gini Mana Zuhur Jam 12 Lewat Berapa Lagi Ustadz Bicara Dua Jaman Hadirin Sekarang Hadis Yang Tadi Bahwa Muslim Masuk Neraka Itu Betul Tapi Tidak Kekal Jawabannya Iya Hanya Saja Nerakanya Tidak Apa Tidak Kekal Ketika Dosanya Sudah Habis Dan Iman Masih Ada Maka Tetap Dia Akan Dikeluarkan Dari Neraka Kecuali Orang Yang Tidak Ada Ampunan Dosa Nah Ini Penting Kita Tulis Siapa Dia Yang Tidak Ada Ampunan Dosanya Orang Yang Tidak Diampuni Dosanya Dalam Kurung Mati Dalam Keadaan Ya Seperti Di bawah Ini Yang Pertama Orang Yang Mati Dalam Keadaan Mushrik Ya Dia Menyembah Allah Tapi Melirik Ketuhanan Kepada Yang Lain Perbuatannya Disebut Syirik Orangnya Adalah Mushrik Orang Mushrik Adalah Orang Yang Menyembah Allah Dan Juga Dia Menyembah Tuhan Yang Lain Mengakui Ada Kekuatan Selain Allah Nah Mushrik Ini Tidak Diampuni Dosanya Diantaranya Dalilnya Ada Padaan Nisa Ayatnya 48 Dan Juga Ada 116 Allah Yang Kedua Adalah Orang Yang Mati Dalam Keadaan Kafir Kalau Kafir Dia Memang Sudah Ingkar Kepada Allah Ini Pun Tidak Diampuni Contohnya Dalilnya Ada Pada Ali Imran Surat Ketiga Ayat 91 Yang Ketiga Adalah Orang Yang Mati Ini Syaratnya Mati Dalam Keadaan Seperti Itu Ya Mati Dalam Keadaan Murtad Orang Yang Sudah Keluar Dari Islam Ini Ada Dalilnya Pada An Nisa Eh Bukan Anisa Ali Imran Ada Pada Ayatnya Ke 19 Dan Juga Ada Pada 85 Ya Kemudian Yang nomor Empatnya Yang Lebih Menyeramkan Lagi Yaitu Orang Yang Mati Dalam Keadaan Munafik Akidah Munafik Akidah Ini Artinya Dia Casingnya Muslim Tapi Batinnya Kafir Kepada Allah Casingnya Biskuit Kongguan Dalamnya Rengginang Itu Contoh Munafik Itu Munafik Akidah Dalilnya Ini Ada Pada Anisa Ayatnya Ke 145 Ya Kita Buka Dulu Ali Imran Kalau Ada Mbak Yang Terjemah Bisa Terjemah Siapa Yang Mau Terjemah Spekernya Ustaz Anisa 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 48 Surat Ke Empat Ya Sudah Saya Terjemah Wadah Dan Dia Allah Mengajarkan Kepadanya Anisa Anisa Ibu Ibu Surat Apa Itu Ya Ya Kesengguhnya Allah Tidak Ini dalil orang yang mati dalam keadaan musyrik Tidak bakal dapat syurga Habis sudah Ini namanya harga mati NKRI Takbir Kalau NKRI harga mati ya sepanjang dunia masih ada aja Tapi nanti gak jadi harga mati lagi tuh Karena akan hancur Tapi kalau namanya surga Dan orang kafir Orang musyrik mati dalam keadaan musyriknya Gak bakal diampuni tuh harga mati Gak bisa ditawar-tawar Baik bukan lagi Ibu Ali Imrohnya 91 Orang kafir sekarang Kalau tadi musyrik Surat ketiga Biasanya ada yang biasa terjemah Mbak Helva sama Mbak Eva Tapi dua-duanya ini pada sakit Bukan Ali Imroh ibu Bukan Iya itu siapa tuh Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran Tidak akan diterima Kepusan dari seseorang Kepala mereka Sekalipun Belumat emas Sepenuh bumi Ya Allah Emasnya sepenuh bumi Gak bakal diampuni Setelah yang dia tetap menembus Dengan Mereka itulah orang-orang Mendapat Adab Baik Sesungguhnya Allah Tidak akan mengampuni Dosa orang yang mati Dalam keadaan kafirnya Sekalipun dia punya kekayaan Emas sepenuh Yang ketiga Orang yang mati Dalam keadaan murtadnya Dibuka itu ayatnya Pada Ali Imran 19 Dan Ali Imran 85 Ini saya terjemah aja deh Biar cepat Tadi emang saya numpang minum dulu Jadi Ibu-ibu yang terjemah Ali Imran 19 nya Inna dina indallahil Islam Sesungguhnya agama Di sisi Allah Cuma apa? Ibu-ibu Jangan goyah nih Keimanannya Dengan orang bilang Gilbab gak wajib Semua agama masuk surga Tidak boleh Ini sudah hukum yang sangat ketat Bukan kita radikal Radikal itu bukan seperti itu Ini berpegang teguh Ini pun kalau diartikan radikal Sebagai teror ya Tidak seperti itu Atau bukan orang yang intoleransi Bukan seperti itu Ini masalah akidah Tidak ada tawar-menawar Kita kepada non-muslim Wajib berbuat baik Ya Selama mereka tidak menyakiti umat Islam Wajib kalau mereka Kena banjir Kebakaran Kena musibah Wajib untuk kita tolong Tapi dalam masalah akidah Tidak boleh tawar-menawar Kita buka lagi ayat 8-5 Ini penolakannya langsung Dari Allah Dan siapa orangnya Yang menganut agama Memilih agama Selain Islam Falai yukbala minhu Tidak akan diterima oleh Allah Selama-lamanya Dan dia di akhirat Menjadi orang yang sangat Merugi Kemudian munafik akidah Suratnya An-Nisa Masih surat keempat Ayat ke-145 Ini nerakanya orang paling menyeramkan Lebih dalam nerakanya Daripada iblis Kenapa? Ini orang adalah Kelingkik berbulu Eh, biasanya apa? Dombak berbulu apa? Eh, dombak berbulu? Ya udahlah, apalah gitu Susah juga Hadirin Ini yang munafik akidah Lebih berat lagi Iblis saja tidak dikatakan oleh Allah Nerakanya paling dalam Coba kita baca ini Pada ayat 8-145 Surat An-Nisa Sesungguhnya orang-orang munafik Munafik akidah Ya Orang-orang yang casingnya muslim Tapi dalamnya kafir Orang-orang yang casingnya Ngatakan beriman Tapi dalamnya memusuhi Allah dan Rasulnya Kata Allah Innal munafikin Sesungguhnya orang-orang munafik Fiddarkil asfal minannar Berada pada neraka yang paling bawahnya Dan Allah tegaskan lagi Walantajidalahum Nasirah Saya akan bahas sedikit lagi Bapak Ibu Sebelum kita masuk pada poin-poinnya Ini masih panjang Poin-poinnya masih panjang Nah hadirin Jangan Ibu Bapak sekalian goyah Dengan perkataan orang Ini kan zaman udah zaman fitnah banget Ada sekelas profesor mengatakan Jilbab gak wajib Ada profesor-profesor yang mengatakan Bahwa semua agama masuk Sur Tidak benar itu Denger nih Saya tuliskan dulu ya Ada orang mengatakan bahwa Eh Kalian orang Islam Jangan merasa benar sendiri Surga adalah Milik seluruh penganut agama Oh tidak Bapak orang Islam bukan Iya Islam Yaudah gini aja deh Gak usah jauh-jauh ayatnya Statement ini harus dibantah Dan Ibu jangan tergoyahkan Bapak jangan tergoyahkan Dengan statement ini Semua agama masuk surga Ini gak benar Kalau semua agama masuk surga Kenapa Allah firmankan tadi Sesungguhnya agama Semua agama masuk surga Ini ada seorang profesor Berhutbah Wahai umat Islam Jangan kita merasa Paling benar sendiri Semua penganut agama Adalah masuk surga Wah Kesian orang-orang awamnya nih Orang-orangnya Kalau gak bertanya sama Apa Sama ulama-ulama yang lurus Ini jadi repot nantinya Ini pemahaman liberal Yang sangat berbahaya Kita bilang Wahai pak profesor Gak usah jauh-jauh deh dalilnya Boleh dibukanya Suratnya pada just 30 Yang anak-anak kita pun hafal itu Ya surat al-bayinah Ayat keberapa Ayat ke enamnya deh Coba dibuka tuh Bapak ibu juga hafal Lam yakunil ladhina kafarumin Ahlil kitabi wal musyriqina Munfakina hatta Ta'tiyahumul bayinah Ini gak usah buka Tafsir yang lebar-lebar deh Gak usah buka Tafsir marogi yang sampai 30 jilid Tafsir tabari 20 jilid Dan Tafsir al-alusi 16 jilid Gak usah buka Tafsir yang panjang-panjang Seperti zadul masir Sampai 9 jilid Atau tafsir Ibnu kasir mah Cuma 4 jilid Kemudian tafsir yang paling Rekas lagi Jalalen itu Ada 2 jilid Gak usah buka itu deh Ini saja diterjemah Coba pakai terjemah Departemen agama Dibuka tuh Quran google nya Coba Kita terjemah Sesungguhnya orang-orang apa Min ahlil kitab Siapa dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani Wal musyrikin Selain mereka Sesungguhnya orang-orang kafir Dari ahli kitab Dari yahudi Nasrani Dan musyrikin Fina ri jahannam Mereka berada dimana Khalidina fiha Apa artinya Apa artinya Khalidin Kekal selamanya Di dalamnya Ula'i kahum syarul Bariyah Mereka lah Seburuk-buruk manusia Ini gak pakai terjemahan ini Jadi kalau dalam Masalah akhidat Tidak ada tawar-menawar Sekalipun Ketika bentuknya muamalah Yah saling tetap Kita menghor Menghormati Kalau masalah akhidat Tidak ada tawar-menawar Makanya gak boleh Kita ikut natalan Anda pun gak mesti Ngucapin idul fitri Kepada kami Kalau dalam masalah ibadah Masalah agama Cukup Lakum Denokum Itu saja Sudah Karena pun kita Dibilang sama mereka Tiap hari minggu itu Di gereja-gereja mereka Bukan hari ahad pak Karena hari minggu kan Ibadah mereka Mereka bilang Kita adalah domba apa Domba tersesat Masih mending Kalau dombanya celeng Domba tersesat Kita gak marah Karena memang Masing-masing agama Punya aja Ajaran Dan ini kita Mengatakan seperti ini Bukan untuk dilempar Kepada non muslim Ya Cukup untuk akidah kita Apalagi sedang ngetrend Karena jilbab gak wajib Anak kita yang usia 7 tahun 8 tahun Abah Abah Emang Betul jilbab gak wajib Ya Allah Nak Dari mana kamu denger nak Dari youtube Waduh Repot juga ini Hadirin Ya Jilbab gak wajib Itu keterlaluan Dalam hadis sohai muslim Ya Nabi katakan Ada dua golongan Yang aku tidak pernah Melihat mereka Mereka sebagai penduduk neraka Lihat Padahal ini orang menutup Aurat si wanita ini Saya tampilkan dulu hadisnya Ini penting Bapak ibu Ya saya tambahkan Pemahaman ini Dengan dalil-dalil Di antaranya aja deh Langsung kepada hadisnya Kata Rasul Sinfani Ada dua golongan orang Lam arohuma Saya tidak pernah Melihat mereka Mereka adalah Sinfani min ahlin nar Ada dua golongan Dari penduduk neraka Lam arohuma Yang saya tidak pernah Melihat mereka Kata baginda Nabi Yang pertama Nomornya 5704 Ya Yang pertama Kata Rasul Kaumun ma'hum siyat Satu kaum Para al-gojo Yang punya senjata Yang punya pecutan Yang punya cambuk Kaazna bil bakor Seperti ekor-ekor sapi Cambuknya itu Yadribu bihan nas Mereka punya senjata Dan menzolimi manusia-manusia Menzolimi rakyatnya Ini termasuk orang kayak begini Yang zolim kepada rakyat Rakyatnya tidak akan masuk surga Yang kedua Yang kedua kata Rasul Wanisa un kasiat ariat Wanita-wanita Kasiat berpakaian Ariat Tapi telanjang Berpakaian telanjang Maksudnya apa? Yang pertama Dia berpakaian Tapi masih transparan Yang kedua Dia berpakaian Tapi tidak menutup aurat Yang ketiga Dia berpakaian Tapi Lekak lekuk tubuhnya Masih kelihatan Makanya ibu-ibu ini Bagus banget Kalau bajunya long dress Ya Gilbaber Itu bagus Seperti itu Mumilat mailat Yang mereka melenggak Lenggokkan tubuhnya Supaya dapat perhatian Dari orang lain R'u suhunna Kaazna bil bukut Kepala-kepala mereka itu Kerudung-kerudungnya Seperti punuk-punuk ontah Alhamdulillah Disini tidak ada Kayak begitu Saya ke Dubai Saya ke mana Keemarat melihat Banyak wanita sana Yang jilbabnya Kerudung cuma segini Itu munjungnya Sampai ke atas Begitu Persis kata nabi Seperti punuk-punuk ontah Kata rasul La yadkhunnal jannah Orang seperti ini Tidak bakal masuk Surga wanita Seperti ini Yang menampakkan auratnya Padahal kata nabi Walaya jidna rihaha Jangankan masuk surga Harumnya surga pun Mereka tidak mendapati Padahal harumnya surga Kata rasul Sudah dapat dicium Baunya surga Dari jarak 500 tahun Perjalanan Ada lagi Mengatakan tidak wajib Baik Hadirin Bapak Ibu sekalian Yang dirahmati Allah Nah ini penting Kami sampaikan Mengkodimanya dulu Bahwa Orang-orang seperti ini Dia tidak ada ampunan lagi Ini yang berkata Langsung Allah Dalilnya Al-Quran Yang jelas Al-Quran adalah Tidak memberikan faedah Seperti hadis Kalau hadis ada Memberikan faedah Ada hadis soheh Ada hadis hasan Ada hadis daif Tapi kalau Al-Quran Tidak memberikan faedah itu Al-Quran dalam kaedah usulnya Memberikan faedah adalah Faedah ilmul yaqin Ataupun Kota'i Pasti Kalau hadis mungkin ada yang lemah Tapi kalau Al-Quran Semuanya kota'i Hukumnya pas Pasti Hadirin Para jamin yang dirahmati Allah Nah Ini Kemudian Ya Setelah Kita bicarakan Kita kembali kepada Ali Imran 133 nya Jadi dari ayat inilah Kita ambil pelajaran Raihlah rumahmu di surga Pada Ali Imran 133 Ya Bahwa Wasari'u ila mawfiratim mirrabbikum wa jannah Dan surga Bersegeralah kalian mencari surga Kalimatnya disini Allah katakan Wa'iddat lil mutaqin Surga sudah disediakan Untuk orang-orang Bertakwa Jadi Bapak Ibu Orang bertakwa itu Bukan orang tidak punya dosa Ini orang bertakwa punya dosa Dalam ayat ini Tapi mereka bertobat Dan mereka dimasukkan ke dalam surga Coba Kita lihat lagi Firman Allah selanjutnya Satu tiga empatnya Siapa itu orang bertakwa Alladina yunfiquna fissarra Yang mereka berinfak Dalam keadaan senangnya Waddorra Juga dalam keadaan Susahnya Siapa lagi sifat orang bertakwa Walqadibinal ghais Yang mereka menahan amarah Wal'afina aninnas Dan juga pemaaf kepada Manu Manusia Wallahu yuhibbul muhsinin Dan Allah sangat mencintai Orang-orang yang berbuat kebaikan Ayat satu tiga limanya Siapa itu orang bertakwa Walladina idha fa'alu fahishah Itulah mereka orang-orangnya Yang kalau berbuat dosa Kalau mereka berbuat perbuatan yang keji Ataupun berbuat zulim kepada diri-diri mereka Dengan melanggar perintah-perintah Allah Maka mereka ingat kepada Dan mereka memohonkan ampunan kepada Allah Atas dosa-dosa mereka itu Dan tidak ada yang dapat menghapus dosa Kecuali Allah Ta'ala Tetapi kesananya Allah katakan Orang bertakwa itu Dan mereka tidak berlanggengan Tidak meneruskan perbuatan dosanya Itu yang mereka kerjakan Itu syarat orang bertakwa Orang bertakwa bukan orang suci yang tidak ada dosa Tidak Itu sih malaikat Orang bertakwa punya dosa juga Tapi bertawabat Kesananya ayat satu tiga enamnya Bagi mereka ampunan Dan surga Makanya Bapak Ibu Bagi umat Islam yang tidak ngaji Tidak belajar Quran Tidak belajar tafsirnya Tidak belajar hadis Mau dapat apa Bapak Ibu ini beruntung datang hari ini Karena kami akan sampaikan amalan-amalan Yang bisa membeli klaster di surga Klasternya tidak seperti klaster pondok indah menteng Yang masih punya WC Ini klasternya tanpa WC Tanpa toilet Bapak Ibu Kalau rumah-rumah di dunia ini Yang semewah apapun Tidak ada toilet Cacat, aib Ada yang mau beli tidak kira-kira Masa rumah mewah Si orang kaya harus ke pom bensin Mau mandi mau ke toilet Di surga diharamkan oleh Allah Rumah-rumah kita nanti Ada toiletnya Karena dalam surga Tidak boleh kita buang air Tidak boleh buang ingus Tidak boleh buang dahak Semua makanan yang dimakan Metabolismenya itu menjadi Minyak kasturi Jadi keringat-keringat kita yang harum Bapak Ibu kalau lagi jogging Keluar keringat harum enggak? Minta ampun itu Tapi keringat kita dan sendawa kita nanti di akhirat Ini sangat hebat Contohnya ini saya tampilkan di hadisnya Ini belum pelajaran Belum Masih Masih pemanasan ya Masih mukor dimah Ya Nih hadirin Nabi bersabda dalam hadis Suha'i riwayat Daripada Al-Imam Muslim Kata baginda Nabi Dari sahabat Jabir Radiallahu anhu Wa ardah Kala Rasulullah Sallallahu alaihi salam Nabi bersabda Ya kulu ahlul jannati Para penduduk surga Akan memakan makanan Di dalam surga Ya Wayasyrabun Dan mereka meminum Dari minuman surga Walaya taghawatun Tapi mereka Tidak BAB Tidak pup Tidak buang air Walayamtakhitun Tidak buang ingus Walayabulun Tidak buang air kecil Yang wanitanya maaf Juga tidak menstruasi Tidak penan nifas Tidak hamil lagi di sana Ya Walayabulun Tidak buang air kecil Walakin To'amuhum Jadhalika Jusak Tetapi makanan mereka Yaitu menjadi Sendawak-sendawak Karosh Hilmiski Seperti Baunya minyak Kasturi Yulhimun At-tasbih Wat-takbir Yang selalu mereka terkeluar Dari lisan-lisan mereka Ucapan Subhanallah Allahu akbar Kama yulhamunan nafas Sebagaimana Masuknya nafas-nafas kita Seperti itu Penduduk surga Selalu bertasbih Kepada Allah Makanya Kalau bapak ibu Mau betul-betul Menjadi calon surga Setiap langkah-langkah kita Setiap dasah nafas kita Kita ucapkan Subhanallah Subhanallah Itu zikir paling mahal Itu zikir paling afdol Itu zikir paling hebat Orang Kalau udah setiap dasah nafas Yang ucapkan kalimat Allah Nggak bakal berbuat dos Dosa Sudah Hadirin Dan ibu-ibu nanti Di surga Nggak kayak begini ya bu Ini mau udah pada turun mesin Kayak begini Hadirin Bapak ibu di surga nanti Sangat hebat Nggak begini lagi Cantik Bahkan Gantengnya itu Ya Kalau bapak ibu nanti Mandi di sungai Di dunia ini Sungai Tidak ada yang terbuat Daripada sungai madu Sungai susu Ah itu mah dunia impian ustaz Tapi tidak dalam surga Bahkan ini ayatnya ada dalam surat Muhammad Surat keberapa Empat puluh Tujuh Surat Muhammad Ayat kelima belas Coba itu dibaca Ya Di dalam surga Bahkan bukan cuma Bergelas-gelas Daripada minuman arak Minuman susu Minuman madu Bukan cuma bergelas-gelas Tetapi hadirin Bersuai sungai Surat keberapa Empat puluh Tujuh Surat Muhammad Ya Allah berfirman nih Masalul jannatillati Wa'idal mutaqun Perumpaman surga Yang Allah sediakan Untuk orang-orang bertakwa Fiha anharum mimma In ghayri asin Di dalamnya ada sungai Daripada air tawar Yang tidak payau rasanya Wa anharum min laban Dan surga itu ada Sungai-sungai daripada susu Lam yataghayyarta'muhu Yang tidak berubah Rasanya menjadi masam Kan kalau susu asli di kita Enggak ditaruh di frizz Enggak diangetin Masam tidak Di surga tidak demikian Wa anharum min khomril Lazzatillisharibin Di dalam surga ada sungai-sungai Daripada minuman arak Yang lezat diminumnya Dan tidak memabukkan Siapa yang gemar minum arak Di dunia ini Dia tidak akan merasakan arak Di surga Dan tidak akan minum Dan tidak akan masuk Surga Wa anharum min asalimusofa Dan juga ada sungai-sungai Daripada sungai madu Serta sungai Sungai apa Sungai madu ini Bu Bapak sekalian Kalau ada Para selebrit Yang cantik Kemudian dia Ada treatment Untuk kulitnya itu Pakai Susu murni Madu murni Kira-kira setelah luluran Pakai susu dan madu murni Bilasan lagi gak? Kalau mereka mau berjalan kemana Mandi lagi gak? Mandilah Lengket kan? Di surga gak pakai begitu Bapak ibu nanti masuk Dan itu sungai susunya Sungai apa? Madunya Sungai susunya Bukan hanya bisa diminum Bapak ibu nyebur mandi sekali Maka menjadi lebih cantik Lebih ganteng lagi Kedua kali anda mandi Super cantik Super ganteng lagi Ketiga kali anda mandi Mandi disana Lebih hebat lagi Bahkan Para istri rasul berkata Di antaranya Bunda umu salamah Ataupun meimunah Ya rasul Bagaimana kami Para wanita surga ini Apakah kami lebih Eh Kami wanita dunia Apakah kami lebih cantik Daripada Bidadari-bidadari Yang Allah ciptakan Dengan kudratnya Nanti kami akan cemburu dong Ya rasul Suami-suami kami Melirik sama bidadari Kata nabi tidak Kalian lebih cantik Daripada bidadari-bidadari Padahal Kalau bidadari sekarang Menampakkan apa itu? Jari kelingkingnya saja Nisaya cahaya matahari Redup Kalau bidadari meludah ke lautan Nisaya air laut menjadi Manis Coba aja Kalau ibu-ibu bangun tidur Meludah gitu Dan kalau bidadari lagi berbedak Itu Bedaknya jatuh ke dunia ini Nisaya bantar gebang pun Jadi harum Eh bantar gebang Apapun lo gebang? Hadirin Ini kata rasul Ini ada dalam tafsir Ibn Ghazir Ketika menjelaskan Surat Al-Waqiyah Tentang Wanita-wanita surga Itu adalah muda-muda Yang mereka tidak akan merasa Pernah tua Tidak pernah menstruasi Tidak pernah nifas Pokoknya suci terus Dan wanita Muslimah Di dunia ini Akan lebih cantik Dari bidadari Kenapa? Karena kalian punya Beriman kepada Allah Kalian punya Iman kepada Rasulullah Kalian punya solat Kalian punya Amal ibadah Kalian taat kepada suami Suami kalian Maka di surga kalian Lebih cantik Jadi bapak ibu Ibu-ibu Tidak usah khawatir ya bu Nanti di akhirat Bidadari Cuma jadi dayang-dayang saja itu Baik Menghayal ya Bukan menghayal Itu harapan namanya Cita-cita Nah Sekarang begini Surga itu ada delapan Dicatat nih Kalau mau dicatat Saya Ini kan pelan-pelan Sebelum kita masuk Kepada poinnya Surga Allah sediakan Ada delapan Yang pertama Yang pertama Surga Firdaus Surga Firdaus itu Surga paling tinggi Surga Firdaus itu Surga double VIP-nya para nabi Lalu gimana ustad Kalau kita berdoa Boleh gak minta Surga Firdaus Kalau kita Minta Surga Firdaus Bapak ibu Nanti malaikat bilang Eh bapak ibu Enggak makhlukah Minta Surga Firdaus Enggak ingatkah Kamu dulu Sering bolak-balik Ke cafe anu Kata malaikat Apa jawabannya Bapak ibu Eh malaikat Kami udah bertobat tau Dan nabi kami Dalam hadis Sahih Bukhari Menganjurkan kami Minta Surga Firdaus Enteh sih Enggak pernah ngaji hadis Begitu ya Nih Jadi bapak ibu Jangan merasa pesimis Boleh gak ustad Kita minta Surga Firdaus Padahal itu adalah Surganya para nabi Boleh Dengan taubatan nasuhah Dan gak usah melihat Kepada yang Berlalu Taubat kepada Allah Buatlah daripada Klaster-klaster Tempat-tempat kita Terbaik di surga nanti Ini dalilnya Dalam hadis Sahih Bukhari Rasulullah perintahkan Kalau kamu berdoa Kepada Allah Mintalah Surga Firdaus Hadisnya pun Nomornya sudah cukup tinggi juga Di atas Lima ribuan sekian Eh maaf Maksud saya Dua ribu sekian Dua ribu 637 Dalam sahih Bukhari Nabi SAW bersabda Fa'idah Sa'altumullaha Kalau kalian minta Kepada Allah Berdoa kepada Allah Fas'aluhul Firdaus Ini dalilnya Ya Jadi dengan mengaji ilmu hadis kita Akan mengetahui Oh ini boleh Gak apa-apa Gak usah merasa malu Yang penting serius Kita mau bertobat Nabi bersabda Fa'idah Sa'altumullaha Kalau kalian berdoa Kepada Allah Fas'aluhul Firdaus Mintalah surga apa Firdaus Fa'innahu Awsatul Jannah Wa'alal Jannah Karena dia adalah Surga yang paling luas Dan surga yang paling tinggi Baik Ini hadisnya Di antaranya Rasulullah Perintahkan kita Untuk minta Surga Firdaus Mana dalilnya Dalam hal Quran Ada surga Namanya surga Firdaus Oh banyak ayatnya Di antaranya Ada Pada surat Al-Kahfi Surat ke-18 Ayat ke-107 Surat Al-Kahfi Ayat 107 Coba kita buka Innalazina Ini kan ayat Bapak Ibu Setiap hari Jumat Jangan lupakan Baca surat apa Jangan tinggalkan itu Malam Jumat Atau hari Jumat Siapa yang baca Surat Al-Kahfi Setiap hari Jumat Dia akan diberikan Cahaya Dari sini Sampai ke Ka'bah Dalam rehat lain Dia akan Dicahayai oleh Allah Dari Satu pekan Ditambah Tiga hari lagi Dalam rehat lain Akan diberikan Dua pekan Dicahayai oleh Allah Kita buka 107 Innalazina Amanu Wa'amilu Salihati Kanatlahum Jannatul Firdausi Nuzula Sesungguhnya Orang-orang Beriman Dan beramal Salih Kanatlahum Jannatul Firdaus Mereka Akan mendapatkan Surga Firdaus Nuzula Sebagai tempat Tinggal mereka Yang kedua Surganya adalah Surga apa Yang kedua Surganya Surga Naim 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 Eh bentar Aden Bukan Adenan Surga Aden ini Ada dalilnya Dalam surat Toha Surat Surat keberapa Ayatnya Ke 76 Kita buka Ayatnya Nama Surga Kedua Di antaranya Surga Aden Itu ada Pada Ayat Ke 76 Nih Lihat Ada Apa itu Waman Yaktihi Mu'minan Qad amil Salihati Fa'ulai Kalahum Darujatul Ula Ayat 76 Nih Disebutkan oleh Allah Bagi orang Beriman Yang beramal Salih Mereka Mendapati Tempat Tempat Tertinggi Di antaranya Jannatu Aden Surga Aden Yang ketiga Yang ketiga Surganya Disebut Adalah Surga Naim Jannatun Naim Ini ada Dalam Suratnya Al-Hajj Surat Ke 22 Ayat 56 Allah Allah Berfirman Tentang Surga 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 Naim Ya Al-Mulku Yawma Idhill Lillah Yahkumu Bainahum Falladzina Amanu Wa'amilu Salihat Dan Maka Orang-orang Beriman Yang beramal Soleh Fi Jannatin Naim Dalam Surga Surga Naim Yang keempat Yang keempat Bapak Ibu Surganya Adalah Surga Ma'wah Surga Ma'wah Ini Ada Ya Surga Ma'wah Ini Dalilnya Ada Pada Surat As-Sajedah Ayat 19 Surat Ke 32 Kita Buka Surat Ke 32 Surat As-Sajedah Ya Ayat Ke Berapa Tadi Ammal Lathina Amanu Wa'amilu Salihat Ada pun Orang-orang Beriman Dan Beramal Soleh Falahum Jannatul Ma'wah Bagi mereka Surga Ma'wah Nuzulam Bimakanu Ya'amalun Sebagai tempat Tinggal mereka Dari apa Yang telah Mereka Perbuat Yaitu Amal Soleh Memang Harus Iman Amal Soleh Yang Kelima Biar Segera Kita masuk Pada Poin Cluster Rumah-rumah Di Surga Amal Yang Kelima Hadirin Surganya Disebut Surga Darussalam Surga Darussalam Ini Dalilnya Ada Pada Surat Yunus Surat Ke Sepuluh Surat Yunus Surat Ke Sepuluh Ayat Ke Dua Puluh Susah Ya Ngapal Ayat Ayat Surat Yunus Betul Nggak Coba Lihat Surat Yunus Surat Ke Sepuluh Ayat Ke Dua Puluh Lima Coba Tuh Allah Berfirman Wallahu Yad'u Ila Dariss Salam Eh Betul Tuh Ya Allah Mengajak Kalian Allah Mengundang Kalian Ila Dari Salam Kesurga Daruss Wa Yahdi Man Yasha Ila Sirat Mustaqim Dan Allah Memberikan Petunjuk Kepada Orang Yang Allah Khandaki Kepada Jalan Yang Lurus Yang Kita Bahas Wallahu Yad'u Allah Mengajak Kalian Semua Ila Dari Salam Kesurga Namanya Daruss Baik Nomor Berapa Kurang Berapa Kurang Tiga Kok Ibu Ikut Pusing Yang Kenam Adalah Surganya Disebut Darul Muqamah Ini Dalilnya Ada Pada Surat Al-Furqan Surat Fatir Surat Fatir Surat Ketiga Ketiga Lima Surat Ketiga Puluh Lima Ayat Tiga Puluh Lima Juga Ini Surat Fatir Satu Surat Sebelum Yasin Disini Allah Sebutkan Surga Darul Muqamah Orang Orang Beriman Berkata Dialah Allah Yang Telah Memasukkan Kami Kedar Muqamah Surga Namanya Darul Muqamah Min Fadlihi Dari Anugerah Allah Ta'ala Baik Hadirin Kemudian Yang Keberapa Yang Ketujuh Nama Surganya Yang Ketujuh Adalah Surga Muqamul Amin Atau Maqamun Amin Maqamul Amin Ini Ada Dalilnya Pada Surat 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 Yaitu Allahu Akbar Tadi Sudah Surat Yunus Maqamul Amin Itu Ad Dukhan Surat Keempat Empat Empat Ad Dukhan Surat Keempat Empat Ayatnya Ke Lima Satu Coba deh Lihat Surat Keempat Empat Ayat Ke Lima Satu Disitu Allah Ta'ala Sebutkan Tentang Surat Innal Mutaqina Fim Maqamin Amin Surga Maqamul Amin Yang terakhir Kedelapan Surga Apa Ada yang tahu Surga Jannatul Khuldi Surga Khuldi Ini Dalilnya Ada pada Surat Al-Furqan Al-Furqan Surat Keberapa Ayat Keberapa Ayat Ke Berapa Tadi Lima Belas Ya Boleh dibuka Surat Al-Furqan Ayat Kelima Belas Ini Terakhir Allah Berfirman Bahwa Katakanlah Apakah yang di dunia itu lebih baik Amjannatul Khuldi Ataupun Surga Khuldi Yang Allah Janjikan Untuk orang-orang Bertakwa Maka Ini sebagai Pembalasan bagi mereka Dan tempat Kembali Ini Bapak Ibu Di antaranya Surga Dengan nama-namanya Ada delapan Sekarang kita masuk pada Poinnya Poin apa saja Yang kita langsung bisa Membeli Cluster di surga Dan boleh diperbanyak Yang pertama Hadirin Adalah Yang pertama Ini terkenal Kita masuk pada Poin-poinnya Yang pertama Poin Bisa mendapatkan Satu rumah di surga Membangun Masjid Gimana Ustadz Kan Bangun Masjid Gak cukup 2 miliar 2 miliar Bangun Masjid di Jakarta Kayak apa Masjidnya Kecil 10 miliar Oh tidak Rasul Permuda Membangun Masjid Sekalipun Sebesar Kandang Burung Atau Lebih Kecil Dari Itu Ini berarti Kalau ada Masjid sedang Dibangun Kemudian kita Sumbang Satu juta Seratus ribu Seratus ribu kan Bisa hanya untuk Membuat Masjid Sebesar Kandang Itu pun dapat Satu rumah Di surga Dipermudah Oleh Rasul Kita buka Hadisnya dulu Dalam Riwayatnya Imam Ibn Majah Nomor 700 Ini Kata Rasul Manbana Masjid Dan Lillah Nomor 700 87 Nabi Bersabda Manbana Masjid Dan Lillah Siapa Yang Membuat Membangun Satu masjid Karena Allah Kamab Hasiku Totin Sekalipun Besarnya Seperti Kandang Burung Aw Asgor Atau Lebih Kecil Dari Itu Berarti Dia Nyumbang Nyumbang 100 200 500 1 Juta Itu Tetap Dapat Satu rumah Di surga Ya Kata Rasul Banallahu Lahu Baitan Fil Jannah Maka Allah Akan Buatkan Baginya Baitan Satu rumah Di dalam Surga Rumahnya Ini Bukan Gaya rumah Di Dunia Ya Dindingnya Terbuat Dari Emas Perak Lantainya Terbuat Daripada Permata Permata Yang Sangat Indah Di Setiap Rumah Kita Nanti Itu Ada Halamannya Halamannya Ada Kemah 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 Saja Panjang 120 Kilometer Itu Belum Rumah Ya Bu Kalau Rumah Ada Tamannya Tamannya Ada Kemah Kemahan Itu Kata Allah Kemah Kemah Saja Itu Tingginya 60 Mil Hampir 120 Kilometer Hadis Soeh Riwayat Imam Bukhari Bagaimana Rumahnya Ustadz Lihat Aja Nanti Ia Mau Ngapain Lagi Susah Bayangkan Kata Rasul Itu Surga Adalah Mala Ainun Ra'at Yang Mata Tidak Pernah Memandangnya Telinga Tidak Pernah Mendengarnya Surga Tidak Pernah Terbersih Keindahnya Dalam Hati-hati Manusia Memang Ada Tuh Di Dalam Surga Ada Pisang Ada Buah Apel Ada Susu Tapi Nanti Berbeda Dengan Ada Di Dunia Baik Kemudian Yang Kedua Hadirin Amalan Yang Bisa Langsung Membeli Surga Memberi Rumah Rumah Di Surga Nah Yang Kedua Ini Lebih Mudah Yang Kedua Ini Tidak Perlu Biaya Asal Tahu Ilmunya Saja Baca Surat Kul Huk Sepuluh Kali Subhanallah Baca Kul Kul Kali Dapat Satu Rumah Di Surga Ini Kan Tanpa Ngaji Tidak Bakal Dapet Tanpa Ngaji Tidak Bakal Tahu Tanpa Ngaji Hadis Tidak Bakal Kita Mengetahui Keutaman Ini Ustaz Saya Udah Ngamalin Ustaz Baca Kul Terus Apa Tahu Tidak Tahu Ustaz Yang Kita Tahu Cuma Baca Kul Tiga Kali Pahalanya Apa Khatam Quran Betul Tapi Itu Tidak Masuk Dalam Tematik Ini Yaitu Rumah Di Surga Kita Buka Hadisnya Bahkan Hadisnya Ini Nomor 15610 Dalam Dalam Riwayat Imam Ahmad Bin Hanbal Dalam Musnad Hadisnya Derajatnya Hasan Nih Kami Buka Dulu Dan Akhirnya Syukur Juga Ada Sahabat Umar Bin Khattab Yang Berani Berani Ngomong Banyak Hadisnya Yang Beliau Para Sahabat Diam Beliau Ngomong Aja Di Hadapan Rasul Nih Kita Lihat 15610 Riwayat Imam Ahmad Atau Imam Hanbali Nabi S.A.W. Bersabda Siapa Yang Membaca Surat Al-Ikhlas Atau Surat Kul Hu Rasulullah Menamain Menamai Surat Boleh Dari Ayat Ayat Pertamanya Disini Rasul Menyebut Surat Apa Kul Hu Jadi Kalau Surat Allahab Atau Surat Kita Bilang Dengan Surat Tabat Yada Bo Boleh Surat Al-Kafirun Disebut Surat Kul Ya Itu Boleh Kemudian Surat Tabarok Surat Apa Al-Muluk Kita Bilangnya Eh Udah Baca Surat Tabarok Belum Itu Boleh Karena Rasul Menamakan Dengan Pernah Menamakan Dengan Surat Ayat Ayat Pertama Makanya Al-Fatihah Disebutnya Surat Apa Alhamdu Eh Udah Baca Alhamdu 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 Maksudnya Itu Baca Surat Al-Fatihah Kata Rasul Siapa Yang Membaca Kul Hu Allah Hatta Yakhtimaha Sampai Hatam Dibacanya Sampai Lam Yakullahu Kufuan Berapa Kali Dibacanya Ashram Marrad Sepuluh Kali Saja Maka Kata Rasul Allah Akan Buatkan Baginya Satu Istana Di Surga Bukan Rumah Lagi Istana Di Surga Hadirin Untunglah Ada Sahabat Umar Yang Berani Beliau Katakan Sayyidina Umar Bin Khattab Berkata Kalau Gitu Saya Perbanyak Baca Kulhu Ini Supaya Dapat Rumah Yang Lebih Banyak Lagi Di Surga Maka Kata Rasul Kalau Kamu Baca Lebih Banyak Lebih Banyak Lebih Baik Lebih Banyak Lebih Lebih Baik Jadi Kalau Dibaca Sehari 100 Berarti Dapat Berapa 10 Begitu Kelipatannya Terus Tapi Untuk Penambahan Seperti Ini Lebih Banyak Lebih Baik Hanya Dari Perkara Perkara Yang Sunnah Tidak Boleh Perkara Yang Sudah Disepakati Kewajibannya Ustadz Kalau Itu Lebih Baik Lebih Banyak Lebih Baik Besok Saya Sholat Subuh Empat Rokat Itu Tidak Boleh Kenapa Karena Sudah Disepak Jadi Harus Dipahami Usul Usulnya Juga Dalam Kaidah Kaidah Fikih Dan Usul Fikih Perkara Yang Tidak Boleh Ditambah Itu Diantaranya Yang Sudah Ijma Yaitu Sholat Ustadz Besok Saya Umroh Saya Sehat Saya Mau Muterin Kaabah Nggak Mau Tujuh Kali Dalam Rukun Umroh Berapa 15 Kali Nggak Boleh Tetap Tujuh Kali Nanti Setelah Kita Pakai Pakaian Biasa Maka Silahkan Mau Muterin Kaabah Sampai Ribuan Kali Juga Boleh Itu Namanya Tawap Mut Mut Telak Kemudian Yang ketiga Yang ketiga Hadirin Wah Ini Gampang Yang ketiga Sangat Aplikatif Yang ketiga Dalam Satu Hadis Ada Dua Keutamaan Yang ketiga Sholat Duhak Empat Rokaat Yang keempatnya Sholat Kobliyaduhur Empat Rokaat Kalau Bapak Ibu Mau Dapat Rumah Di Surga Sholat Duhanya Jangan Kurang Dari Empat Kalau Dua Rokaat Belum Dapat Itu Minimal Berapa Empat Dua Salam Jadi Satu Hadis Ini Ada Dua Nomor Sholat Duhak Minimal Empat Rokaat Dan Kobliyaduhur Empat Rokaat Dulu Udah Kami Ajarkan Bakdiyaduhur Juga Empat Rokaat Kalau Itu Pahalanya Adalah Dihapus Dosa Dan Diharamkan Masuk Neraka Tapi Yang ini Pembahasannya Adalah Dapat Satu rumah Di surga Tidak Pakai Bakdiyahnya Cuma Kobliyah Saja Baik Kita Buka Hadis Ini Nomornya Cukup Jauh Ya Nomor Riwayatnya Pun Riwayat Sangat Jauh Riwayat Imam Tobroni Saya Buka Dulu Bukanya Pun Harus Ditulis Riwayat Imam Tobroni Pada Empat Ribu Sekian Derajat Hadisnya Sohay Ataupun Hasan Kalau Sholat Duhah Ini Sholat Yang Berbatas Limited Paling Banyaknya Ada yang Berpendapat Delapan Ada juga Yang Dua Be Dua Belas Tapi Sholat Duhah Tidak Ada Sampai Di Atas Dua Dua Belas Seperti Sholat Witir Juga Berbatas Tidak Ada yang Lebih Dari Sebel Sebelas Seperti Sholat Kobliyab Bakdiyah Pun Berbatas Tidak Ada yang Lebih Banyak Dari Dua Empat Rokaat Semuanya Dua Empat Rokaat Jumlahnya Tapi Kalau Yang Tidak Berbatas Adalah Sholat Tahajud Sholat Mutlak Nih 4753 Riwayatnya Imam Tobroni Nabi S.A.W. Bersabda Man Sholat Duhah Arbaan Siapa Yang Sholat Duhah Empat Rokaat Wa Qoblal Ula Dan Qobliyad Duhur Empat Rokaat Qoblal Ula Adalah Sholat Qobliyad Duhur Maka Buniyalah Bihab Baitun Fil Jannah Allah Akan Buatkan Baginya Satu Rumah Di Dalam Syurga Langsung Ini Cash Dibuatkan Cuma Memang Belum Bisa Ditinggalin Sedang Didesain Sama Malaikat Malaikat Disana Tapi Udah Ada Nah Klasternya Udah Siap Jangan Dibatalkan Itu Ya Klasternya Ini Bisa Batal Dengan Apa Dia Memperbanyak Dosa Apalagi Keluar Dari Is Is Na'udzubillah Kemudian Hadirin Yang Keberapa Nomor 567 Dalam Satu Hadis Juga Saya Tulis Dulu Hadis Nya Riwayat Imam Tirmidi Ya Nomor Lima Adalah Hadirin Orang Yang Mening Untuk Yang Nomor Lima Adalah Orang Yang Meninggalkan Perdebatan Sekalipun Dia Benar Hari ini Orang Bukan Cuma Meninggalkan Perdebatan Nantang Debat Ini Gak Ada Dalil Ini Gak Ada Dalil Ini Bid'ah Ini Salah Ini Emang Nantang Nantang Debat Berarti Kunud Tuh Gak Ada Kunud Itu Bid'ah Orang Kayak Begini Gak Dapat Satu Rumah Di Surga Jadi Dia Nantang Berdebat Makanya Seharusnya Dia Menjelaskan Secara Porsi Empat Madhab Yang Kunud Ini Diantaranya Imam Syafi'i Imam Maliki Yang Tidak Kunud Diantaranya Imam Hambali Imam Hanafi Dalilnya Masing-masing Seperti Ini Yang Ini Seperti Ini Kan Enak Menyampaikan Kayak Gitu Jangan Orang Disalah-salahin Kayak Surga Punya Dia Padahal Orang Yang Ngajak Debat Kayak Gitu Atau Mengundang Perdebatan Dalam Tau Siahnya Itu Enggak Mendapatkan Apa Satu Rumah Disurga Yang Kenam Hadirin Sebelum Kita Buka Hadisnya Orang Yang Meninggalkan Kata Dusta Sekalipun Dalam Bercanda Kan Kalau Bercanda Biasanya Dimaaf Eh Kemana Tadi Sendalnya Enggak Tahu Enggak Tahu Padahal Dia Ngumpetin Itu Dalam Bercanda Hati-hati Orang Yang Bercanda Seperti Ini Enggak Dapat Rumah Disurga Tapi Kalau Ditinggalkan Kata Dusta Dalam Candanya Pun Maka Dijamin Satu Rumah Bahkan Di Tengah Surga Yang Ketiga Lebih Hebat Lagi Orang Yang Memperbagus Akhlak Wah Ini Hebat Orang Yang Baik Pembicaranya Santun Orang Pemaaf Simple Low Profile Ya Dan Tidak Merasa Paling Benar Sendiri Ya Tidak Tergesa Tidak Temperament Sejatinya Dia Orang Yang Ini Makanya Derajat Yang Paling Tinggi Di Surga Ini Orang Kayak Begini Hasil Daripada Iman Dan Amal Soleh Orang Yang Memperbagus Akhlak Nah Ini Kita Buka Dalilnya Hadirin Dalam Riwayat Imam Abu Daud Pada 4802 Hadis Sohi Nabi Salah Assalam Bersabda Ana Zaimun Aku Aku Orang Yang Menjamin Aku Orang Yang Menjamin Bibetin Untuk Mendapatkan Satu Rumah Di Pinggiran Surga Ya lumayan Juga Pinggiran Surga Timbang Emperannya Aku Menjamin Untuk Mendapatkan Bagi Seorang Satu Rumah Di Dalam Surga Pinggirannya Limantaro Kalmiro Yaitu Bagi Orang Yang Meninggalkan Perdebatan Wa Inkan Amu Hekko Sekalipun Dia Benar Ibu Tanahnya Lagi Ngukur Nih Saya Dizolimi Ustadz Satu Meter Saya Betul Saya Punya Girik Saya Punya AJB Saya Punya Sertifikat Bahkan Eh Diambil Juga Kalau Anda Mengalah Kalau Anda Mengalah Bapak Anda Betul Nih Anda Mengalah Dapat Satu Rumah Di Surga Yang Kedua Wabibaitin Dan Aku Menjamin Kata Rasul Bagi Seseorang Fi Wastil Jannah Dia Akan Mendapatkan Satu Rumah Di Tengah Surga Limantarokal Kadib Yaitu Bagi Orang Yang Meninggalkan Kata Dusta Wa Inka Namaz Zihah Sekalipun Dia Bercanda Dia Tidak Berkata Dusta Sekalipun Dalam Canda Rasul Memang Bercanda Tapi Tidak Pernah Berdusta Rasul Ketemu Sama Nenek Nenek Tua Pernah Dengar Itu Ya Rasul Saya Masuk Surga Kata Rasul Enggak Ibu Mulai Dia Menangis Kata Rasul Bukan Ibu Enggak Masuk Surga Secara Total Maksudnya Ibu Tampilannya Di Surga Enggak Ada Kayak Begini Tapi Anda Akan Jadi Mudah Dan Sangat Cantik Eh Dia Senang Mulai Rasul Bercanda Tapi Tidak Berbohong Baik Kemudian Kata Rasul Dan Aku Menjamin Yang Terakhir Yang Yang Paling Tinggi Aku Menjamin Bagi Satu Orang Dapat Rumah Di Surga Yang Paling Tinggi Bagi Siapa Yang Memperbagus Akhlak Ini Buah Dari Iman Dan Amal Soleh Baik Kemudian Yang Yang Keberapa Yang Kedelapan Orang Yang Solat Rawatibnya Minimal 12 Rokaat Dulu Sudah Pernah Kami Bahas Solat Rawatib Itu Muakad Atau Goyer Muakad Dalam Kumpulan Hadis Hadis Ada Paling Maksimalnya 24 Di Antaranya Dua Rokaat Kobliyah Subuh Empat Rokaat Kobliyah Zuhur Empat Rokaat Bakdiyah Zuhur Empat Rokaat Kobliyah Asar Dua Rokaat Kobliyah Magrib Kemudian Dua Rokaat Bakdiyah Magrib Kemudian Dua Rokaat Kobliyah Isya Kemudian Empat Rokaat Bakdiyah Isya Jumlahnya 24 Kalau 12 Rokaat Saja Anda Jalankan Dapet Satu Rumah Di Surga Kalau 24 Berarti Kelipatannya Ya Ustaz Nih Kita Buka Hadisnya Hadisnya Riwayat Daripada Imam Muslim Nabi Bersabda Man Man Sala Isnatai Ashroh Rokaatan Siapa Siapa yang Sholat Minimal 12 Rokaat 12 Rokaat 12 Rokaat Ini boleh dihitung Kobliyah Subuh 2 Rokaat Kobliyah Duhurnya Kalau Kobliyah Duhurnya 4 Rokaat Sudah berapa Berarti Sudah 6 Kalau Badianya 4 Rokaat Sudah berapa Berarti 10 Tinggal berapa Lagi 2 Rokaat Sudah 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 Mudah Mudah Sudah Bapak Ibu Ya Asal Kita Ngerti Apanya Hadisnya Dalilnya Paling Tidak Paling Tidak Penang Haji Oh Saya Penang Haji Dari Ustadz Begini Nabi Bersabda Kata Rasul Siapa Orang Yang Sholat Sunnah Rawatib Rawatib Adalah Kobliyah Badia Minimal Isnai Asyarah Isnatai Asyarah Rokaat 12 Rokaat Fiyumin Walaylatin Sahari Semalamnya Kata Rasul Buniyalah Hubihin Maka Allah Akan Buatkan Baginya Dengan Sebab Sholat Sholat Tadi Baitun Satu Rumah Fil Jannah Di Surga Baik Yang keberapa Yang kesembilan Adalah Orang tua Yang anaknya Meninggal Dan ia Mengucapkan Inna Lillahi Wa Inna Yurajun Kita buka Dulu Hadisnya Riwayat Daripada Ali Imam Tirmidhi Ya Ya Allah Hadisnya Hasan Hadis Imam Tirmidhi 1037 Kalau Kalau ini Kita Tidak Berharap Dengan Sengaja Kayak Sholat Tadi Biar Saya dapat Surga Anak Saya Bunuh Itu Tidak Bisa Tapi Kalau Kejadian Takdir Seperti Itu Dan Dia Mengerti Ilmunya Kata Rasul Apabila Seorang Anak Meninggal Ya Dari Orang Tuanya Meninggal Apabila Seorang Anak Meninggal Maka Allah Berfirman Kepada Malaikatnya Kamu Telah Mencabut Nyawa Anak Dari Hambaku Tadi Malaikat Menjawab Ditanya Lagi Oleh Allah Apakah Kalian Mencabut Daripada Buah Hatinya Malaikat Menjawab Lagi Apa Artinya Ini Juga Perintah Engkau Ya Allah Maka Allah Bertanya Lagi Itu Orang Tuanya Ngucapin Apa Setelah Anak Kamu Ambil Nyawanya Mereka Memuji Engkau Ya Allah Dia Memuji Engkau Ayah Ibunya Itu Orang Tuanya Suami Istri Ini Memuji Engkau Ya Allah Dan Ngucapin Ibu Kalau disebut Bapak Disebut Istirja Istirja Adalah Pengucapan Inna Lillahi Nah Siapa Yang meninggal Kata Malaikat Dia Nggak Ngucapin Apa Ya Allah Dia Cuma Memuji Engkau Dan Juga Dia Mengucapkan Inna Lillahi Wa Inna Ilai Raji'un Faya Kulullah Maka Allah Katakan Kepada Para Malaikatnya Ibnu Ibnu Liabdi Kalau Gitu Karena Suami Istri Ini Mengucapkan Istirja Ya Kata Allah Wahai Para Malaikatku Buatkanlah Untuk Hambaku Ini Untuk Pasangan Suami Istri Ini Betan Satu Rumah Fil Jannah Di Dalam Surga Dan Beri Nama Rumahnya Itu adalah Rumah Pujian Ini Kalau Kejadian Takdirnya Kayak Begitu Baik Sudah Nomor Berapa Sekarang Nomor Sepuluh Terakhir Biar Ibu Ibu Pada Seneng Seneng Apa Ustadz Yang Kesepuluh Orang Yang Baca Doa Masuk Mall Orang Yang Baca Doa Masuk Pasar Kok Gitu Ustadz Iya Ini Hadisnya Seperti Itu Baca Doa Masuk Pasar Masuk Mall Dapat Satu rumah Di surga Bukan Solat Bukan Tahajud Bukan Puasa Bukan Haji Umrah Terserah Allah dan Rasulnya Mau buat Dalil Seperti Apa Asal Tidak Boleh Ini Dari Para Ulama Mal Tulisannya Mal Mal Cepat Banget Jawanya Bu Baik Kita Buka Hadisnya Ini 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 Riwayat Riwayat Masih Dalam Ataupun Kami Bawakan Yang Riwayat Imam Hakim Tapi Cukup Jauh Ya Ya Sebentar Doanya Itu Bapak Ibu Sudah Hafal La Ilah Ilallahu Wah Dahula Terus Sampai Akhir Gampang Kan Ini Kalau Enggak Ngaji Hadis Siapa Ngerti Kalau Itu Doa Masuk Pasar Ini Sebentar Kami Bawakan Yang Riwayat Imam Hakim Saja Hadirin Kok Belum Doa Masuk Pasar Susah Banget Carinya Ada Orang Bilang Nyusain Aja Doanya Nih Sudah Ya Boleh Kita Ambil Hadis Yang Manapun Dan Ini Derajatnya Hasan Kata Para Ulama Ya Saya Mau Carikan Yang Kata Katanya Itu Dan Dibangunkan Rumah Di Surga Ya Ini Aja Nih Nomor 1975 Riwayat Imam Hakim Dalam Kitab Mustadrok Nabi Bersabda Siapa Orangnya Yang Pergi Ke Pasar Baik Dia Sebagai Penjual Atau Sebagai Pembeli Mau Jadi Penjual Atau Pembeli Dan Dia Baca Doanya Gampang Banget Kalau Gitu Ustaz Kita Tiap Hari Mampir Kemal Ke Pasar Kata Nabi Maka Dicatat Baginya Satu Juta Pahala Ini Pahala Pahala Seperti Tidak Boleh Dibuat Oleh Para Ulama Semua Berdasarkan Harus Dari Dalil Hadis Atau Yang Lain Quran Tapi Kebanyakan Dalam Hadis Secara Detil Begini Ulama Tidak Boleh Membuat Doa Pahalanya Begini Tidak Ada Harus Berdasarkan Sunnah Maka Ditulis Baginya Satu Juta Pahala Dihapus Baginya Satu Juta Dosa Kemudian Wabana Lahu Baitan Fil Jannah Dan Allah Buatkan Baginya Satu Rumah Di Dalam Syurga Nih Wabana Lahu Baitan Fil Jannah Dah Sepuluh Aja Dih Bapak Ibu Sekali Aja Tapi Intinya Dimanapun Kita Berada Rasulullah Menginginkan Kita Berdikir Diringat Kepada Allah Apa Kenapa Berlaku kelipatan Kelipatnya Keluar dulu Masuk Masuk Emang Ada Orang Mau Keluar Masuk Mal Kayak Gitu Bukannya Nanti Malah Buat Bingung Para Satpam Eh Ngapain Mbak Bentar Mandir Mbak Ngap Ngapain Mudah Mandir Sama Komat Kamit Mau Melet Saya Nanti Allah Alam Tapi Kalau Ibu Baca Seperti Itu Masuk Dapat Satu Rumah Di Surga Inilah Agama Islam Yang Penuh Dengan Keindahan Bukan Sholat Bukan Puasa Bahkan Ada Pernik Pernik Keindahannya Masuk Pasar Asal Mengerti Sunnah Dapat Satu Rumah Di Surga Bahkan Bulan-bulan Kemarin Sudah Kami Ajarkan Juga Bukan Sholat Bukan Puasa Sekedar Makan Saja Habis Maksi Dosa Dihapus Dengan Baca Doanya Ada Yang Hapal Doanya Lupa Lagi Ya Emang Umat Ini Para Pelupa Sudah Kami Ajarkan Juga Bulan-bulan Kemarin Dalam Riwayat Imam Abu Daud Imam Tirmidhi Nabi Sabdakan Siapa Yang Habis Makan Kemudian Dia Baca Doanya Akan Dihapus Dosanya Doanya Gimana Alhamdulillah Illadhi At'amana Wajalana Bukan Itu Doanya Alhamdulillah Illadhi At'amani Hatha Warazakonihi Min Ghairi Hawlim Mini Wala Kuwah Ada Dalam Buku Yang Sudah Ibu Miliki 40 Hadis Cuma Jarang Dibaca Ya Sudah Ini Diantaranya Poin Mendapat Klaster Di surga Rumah Di surga Dengan Amalan Amalan Membelinya Hanya Dengan Amal Soleh Gak Bisa Dengan Yang Lainnya Ya Dan Yang Yang Berupa Harta Tadi Cuma Berapa Kami Dapati Yang Berupa Harta Membangun Masjid Saja Yang Lainnya Berupa Amalan Doa Inilah Solat Ya Kan Tadi Yang Berupa Harta Apa Cuma Bangun Masjid Jadi Dimana Ada Bangun Masjid Silahkan Bapak Ibu Nyumpang Seribu Ke Sejuta Itu Tetap Akan Dapat Satu Rumah Di Surga Cukup Wallahu Alam Biswab Ini Diantaranya Pembahasan Raih 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 Rumah Mahmudi Di Surga Ini Saja Yang Dapat Kami Sampaikan Dan Semoga Allah Senantiasa Memimping Kita Semuanya Untuk Mengamalkan Dengan Apa Yang Telah Kita Pelajari Baiknya Dari Allah Kekurangan Dimaafkan Dan Kita Tutup Dengan Kifarah Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alayla Nda Surga Atubu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV